selamat menonton semoga kabar kalian baik-baik saja seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya saya akan membuatkan atau apa ya di video ini saya akan mencoba memvideokan atau cara mengetes busi pemanas secara tidak dilepas ya secara berada di kendaraan dan belum dilepas kita bisa mengeceknya apakah busi ini mati busi pijar tersebut mati atau masih aktif kita akan gunakan sebuah kabel ya oke untuk pertama biar lebih jelas kita lepas saja ya kabelnya ini tadi memang sudah saya kendorkan biar cepat jadi saya hanya menggunakan tangan saja tinggal lepas kita lepas jalur yang dari busi pemanas ya kemudian lepaskan saja platnya biar lebih jelas kemudian nah saya gunakan kabel ya kabel seperti ini ya cuma kabel saja kita tempelkan pada baterai positif ini ya sekilas untuk mengetes kita hanya perlu menempelkan kepada kutub yang disini ya maaf ini ada contoh nah kita hanya mengetes di sebelah sini nah ini positif jangan dibodi ya di ujung ini saja awas ini positif jangan menempel pada mesin atau bagian bodi lainnya caranya gampang cukup seperti ini ya nah nah jika ada percikan berarti busi masih bagus kita coba satu lagi ya ya kita coba satu lagi ya ada nah bagus nah untuk busi yang sudah mati atau tidak berfungsi dia tidak akan menimbulkan percikan apapun jika diberi arus positif dari baterai ya nah jadi ini atau jika kongselet dia akan seperti arus min bertemu plus secara langsung dia akan percikannya keras ya seperti kongseleting itu tandanya dia busi mengalami kongselet ya nah ya nah jadi bagi teman-teman jika mobilnya di pagi hari sulit dihidupkan ya bisa jadi dari busi ini yang sudah mati ya nah jika tidak mau melepas bisa cek seperti tadi terlebih dahulu atau jika sudah melepas bisa dites seperti tutorial saya yang kemarin ini nanti saya cantumkan di deskripsi nah untuk mobil yang di pagi hari sulit hidup atau setiap sudah jalan tetap sulit hidup walau sudah panas bisa cek pada busi ini ya teman-teman ya buat ini dengan mesin solar atau diesel jika ininya mati maka akan sulit sekali untuk hidup bahkan bisa start panjang atau sampai itu buat baterai bisa tekor ya merusak baterai jadi sebaiknya langkah pertama bisa cek ini dan apakah ini nyambung enggak ini bisa jadi itu jadi penyebab mobil susah hidup ya untuk solar nah yang kedua kita bisa cek cek setrum yang menuju ke busi pemanas apakah ada arusnya atau tidak nah kita nanti akan buat tes tesan lampu ya sebentar nah teman-teman ini saya pasang dulu ya nanti kita akan coba cara ngetes arus yang masuk ke plat busi ini atau ke kutub positif ini apakah ada atau tidak nanti kita bisa praktekkan ya nah teman-teman hati-hati ya untuk pengencangan ini karena kepala baut busi pitcher ini sangat mudah atau tidak terlalu kuat bisa batas jangan terlalu kencang cukup gunakan tangan atau dikira-kira saja oke bagus nah untuk mengecek arusnya buat teman-teman yang ingin mengetes busi pemanas bisa jadi setrum yang dari kabel ini oke ini ini bisa hilang atau kerusakan bisa jadi dari komponen lain makanya kita bisa tes arusnya dengan ini ya ini tes tesan lampu nanti kita colokkan satu di di apa negatif nanti kita positifnya kita lihat disana oke saya kontak dulu ya oke lor kita langsung tes ini satu satu kita masak dimana saja body ya mungkin disini atau disini bisa nah ini kita colokkan disini ya nah di plat sama saja disini sama saja nah kontak posisi on ya lor ya ini berarti nah otomatisnya sudah mati nah jadi harus ada setrumnya terlebih dahulu jadi jika belum tentu ininya mati ya jadi setrum disini posisi on ini harus nyala atau ada arus dari sini kurang lebih seperti itu jadi buat teman-teman yang ingin ngecek bisa di rumah yang penting hati-hati tidak konslet ya semoga ini membantu semoga bermanfaat ya ya thank you so Terima kasih.